Jemaat dan simpatisan GK Kerangan yang terkasih, tema Renungan Harian pada hari ini, 28 September adalah Menunjukkan Jalan. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Masmur Pasal 25 Ayat 1-9 dengan nasa Alkitab Masmur Pasal 25 Ayat 8 yang berbunyi, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Google Maps atau peta Google adalah salah satu aplikasi petunjuk jalan. Peta tersebut cukup putahir dan dapat digunakan dengan mudah saat kita berpergian. Dapat dipasang di telepon genggam atau kendaraan, menjadikan peta tersebut sebagai teman dalam perjalanan. Peta tersebut dapat menunjukkan arah, jalan tempuh, belokan yang perlu diambil, situasi jalanan apakah macet atau lancar, bahkan memberikan patokan yang kita lalui. Kita tinggal mengetik alamat tujuan, lalu peta akan menunjukkan arahnya. Meminta Tuhan menunjukkan jalan, itulah pedoman Daud dalam Masmur Pasal 25. Daud menghadapi musuh dan ia sadar dengan kesalahan masa lalunya. Ia merasa tersesat. Dalam keadaan itu, Daud percaya bahwa Tuhan akan memberitahu jalan-jalannya yang menyelamatkan. Tuhan tidak akan mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Tuhan akan menunjukkan jalan karena ia baik dan benar. Dalam perjalanan hidup yang kita lalui, kita bisa tersesat. Tersesat karena tidak mengenali jalan ke arah tujuan kita sebagai akibat mengikuti petunjuk yang salah ataupun terbawa oleh situasi yang menjauhkan kita dari tujuan. Saat itu terjadi, kita perlu segera mencari petunjuk yang benar. Untuk itu, berserulah kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Sadari bahwa kita tersesat dan membutuhkan petunjuknya. Kemudian, dalam kerendahan hati, kita kembali mengikuti petunjuk Tuhan dan berjalan di jalannya yang benar. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mau mengikuti petunjukmu dengan rendah hati dan berjuang untuk tidak tersesat dalam kehidupan ini. Amin. Terima kasih telah menonton.